yo 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 what's up YouTube balik lagi bersama gue Michael dari mainanku hari ini gue mau bikin perbandingan antara Protector Hot Wheels merek carcase ya yang biasa gue jual sama Protector Hot Wheels merek Blitz Pro ya ini titipan dari temen gua gue disuruh jualin ya nanti kira-kira bedanya apa ya oke di sini bedanya kalau carcase itu cuman punya dua ukuran ya jadi cuman kecil sama Petro ya dia cuman punya dua ya seperti yang gue sudah pernah bikin reviewnya di video nanti gue taruh di atas ini ya oke lalu untuk Blitz Pro ya dia punya tiga ukuran yaitu kecil lalu sedang untuk retro ya dan yang paling besar jadi tiga ukuran ya ini buat speed mesin muat ya kalau carcase buat speed mesin kayaknya nggak muat deh ya gue soalnya nggak punya speed mesin jadi gue nggak gitu tahu ya oke dari perbandingan itu sudah jelas kelihatan lalu dari segi bahan ya dari bahan sama-sama plastik tebal ya tapi kalau dari segi beningnya carcase lebih bening daripada Blitz Pro ya tuh kelihatan nggak ya ini muka gue ini muka gue ini muka gue ini muka gue kelihatan nggak beningnya ya ini agak-agak kurang bening ya dan satu lagi perbedaannya kalau Blitz Pro itu ditutupnya seperti buku ya jadi ditutupnya begini lalu dilipat jadi dua ya kalau blitz kalau carcase itu dilipat ke atas ya itu lipat ke atas Oke ya bedanya itu ya semua perbedaannya sebenarnya sama ya bahannya cuman kalau dari segi beningnya orang rata-rata pengennya yang carcase sedangkan juga harganya mungkin lebih murah kali ya gue juga nggak tahu yang terutama yang retro ya yang retro harga jualnya kalau carcase itu cuman Rp16.000 sedangkan kalau Blitz Pro ya yang retro sama yang large itu harga jualnya Rp22.000 ya bedanya lumayan jauh Rp6.000 beda dari yang merek carcase ya yang blitz Pro lebih mahal ya kalau yang gede dia malah lebih bening ya dibandingkan yang kecil ini ya nah tahu juga kenapa ya kalau carcase kan semua bening sama beningnya semua sama ya itu ya kalau Blitz Pro yang gede makin gede makin gede malah makin bening tapi yang kecil malah butak atau kenapa ya agak lebih butak warnanya ya tapi pokoknya fungsinya sama untuk melindungi Hot Wheel Anda ya nanti gue mau coba dulu ambil Hot Wheelnya dulu ya bentar ya oke gue sudah ambil Hot Wheelnya ini baru beli kemarin dapet di Kid Station Moy ya ya harga normal sih ya nggak apa-apalah ya oke kalau untuk yang merek carcase ya kita taruh seperti ini di dalam lalu kita tutup ya ke depan lalu kita tutup ya ke depan kelihatan jernih kan ya sedangkan yang merek Blitz Pro nanda dia seperti buku ya lalu kita tutup ya lalu kita tutup ya nah fungsinya sebenarnya sama ya untuk melindungi Hot Wheel Anda ya nggak tahu kenapa orang pada bingung ukurannya padahal sama gue bang ya lalu lebih besar sedikit ya ya kalau dari segi ukuran sebesar ini yang reguler ukuran ininya ya kalau yang Blitz Pro itu lebih besar sedikit karena dia ada buat semacam ini nih yang lipatnya ya kalau carcase kan besarnya di bawah ya ini kalau Blitz Pro besarnya di samping ya karena dia bentuknya seperti buku di lipat ya tadi ada yang nanya kenapa gue tawarin Blitz Pro nggak mau karena dia udah terlanjur bikin rak dengan ukuran carcase ya ya gimana ya namanya barangnya lagi kosong gimana menawarin Blitz Pro kalau dia nggak mau coba ya gue udah berusaha menawarin Blitz Pro supaya dia mau beli ya karena carcase sebetulan ini sudah berapa bulan ini kosong barangnya terutama yang reguler ya kalau yang retro banyak barangnya ya jadi gue hanya bantu jualin nanti temen gue yang kirim ya kalau kalian mau pesen yang Blitz Pro yang untuk ukuran reguler ataupun yang retro ataupun yang large yang untuk speed machine bisa ya kalian bisa PM gue di Facebook ya atau ke handphone gue nanti kalian lihat aja di Facebook gue di description below ya linknya ada di description ya oke ini sebenernya bagus kalau gue bilang sih ya walaupun bahannya nggak semengkilat carcase ya tapi lumayan juga gue bilang sih coba kita pakai yang retro ya sekarang ya oke gue cuma punya yang retro doang ya kalau untuk carcase cuma 2 ukuran doang ya oke ya 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 carcase lalu ini yang merek Blizz Pro kita sama-sama taruh di sebelah samping, jadi kita tahu bedanya berapa banyak sih bedanya sama-sama bedanya beda sedikit ukurannya juga sama kalau gue bilang ukurannya sama yang retro dari segi panjang sama lebar pun juga sama sama persis ukurannya ukuran lebar lebihnya pun juga sama kalau kalian lihat kelihatan gak ya jadi ukuran panjangnya lebihnya di sampingnya itu untuk retronya sama dan untuk beda di atasnya pun juga sama cuma beda setengah senti lebihnya setengah senti doang berarti kemungkinan yang carcase retro ini juga gak bisa buat yang retro movie jadi retro movie kalian mesti beli yang large jadi bakalan lebihnya banyak kita coba lihat dulu pakai yang large lebihnya berapa jauh jauh sekali bedanya besar sekali besar sekali jaraknya ini bisa buat monster juga truk monster itu bisa kali ya gue gak tahu gue gak punya yang hot wheel monster truck kita mungkin bisa buat disini juga kali ya ukurannya jauh bawah besar banget ini di atasnya juga jaraknya jauh ya ya seandainya kok waktu itu udah pernah bilang ya kenapa carcase gak gak mau bikin yang besar seperti ini ya padahal ini juga perlu ya jadi gak cuman dua ukuran doang tiga ukuran atau empat ukuran juga gak apa-apa ya mungkin kemungkinan buatnya itu yang repot kali ya oke sekian aja review perbandingan antara protektor merek carcase dan blizz pro ya kalau kalian mau cari ini sementara untuk yang carcase gue cuman ada yang retro doang ya sedangkan yang merek blizz pro ini sistemnya buy order ya gue cuman bantuin jual doang jadi kalau kalian mau kalian bisa PM gue di facebook oke oke sekian aja video hari ini kalau kalian suka dengan video ini klik thumbs up jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys kalau bisa share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah terima kasih telah menyaksikan video hari ini sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati